Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Mr. Dika pada kesempatan ini kita akan belajar tentang manfaat air, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dan ciri-ciri air bersih simak video berikut ini yang pertama kita akan belajar mengenai manfaat air yang pertama adalah sebagai sumber bahan pangan manusia dan hewan dapat memperoleh sumber makanan dari perairan seperti berbagai jenis ikan nomor dua adalah prasarana lalu lintas air antar pulau atau antar benua menggunakan alat angkutan perahu, kapal uap, dan kapal mesin nomor tiga sebagai fungsi energi seperti pembangkit tenaga listrik di Indonesia sendiri pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan bendungan yang sengaja dibuat untuk menghasilkan listrik nomor empat sebagai fungsi rekreasi kondisi pantai, danau, dan laut yang indah dan bersih difungsikan sebagai obyek wisata nomor lima sebagai fungsi pengaturan iklim perbedaan fisik air laut dan daratan dapat mempengaruhi gerakan atau angin atau udara hal ini selanjutnya memanaskan perairan dan mengakibatkan penguapan kemudian turun sebagai hujan nomor enam nomor enam sebagai tempat usaha perikanan manusia memanfaatkan perairan sebagai usaha perikanan seperti tambah udang pengembang biakan kerang mutiara dan sejenisnya nomor tujuh sebagai sumber mineral seperti garam, kalium karbonat, dan sebagainya berikutnya kita akan belajar mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas air yang pertama penebangan hutan dengan banyaknya penebangan hutan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga proses penyerapan air tidak dapat terjadi akan mengakibatkan terjadinya banjir dikarenakan tidak ada yang menyerap dan menyimpan air nomor dua penggunaan pesticida dan pupuk kimia yang berlebihan penggunaan pesticida dan pupuk kimia yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air sisa pesticida dan pupuk kimia akan terbawa ke sungai dan menyebabkan polusi perairan nomor tiga polusi udara dengan adanya gas beracun yang berasal dari bahan bakar kendaraan akan bercampur dengan uap air di atmosfer akan menjadi asam air hujan yang asam akan merusak tumbuhan hewan dan manusia pembangunan daerah perkotaan daerah perkotaan menjadi semakin sempit karena dibangun rumah rumah gedung dan jalan beraspal akibatnya semakin sempit pulau lahan hijau yang berfungsi untuk menyerap air hujan sehingga dapat mengganggu siklus air kemudian kita akan belajar tentang ciri-ciri air bersih air bersih disini kita kategorikan hanya untuk yang layak dikonsumsi ada beberapa persyaratan yang perlu diketahui mengenai kualitas air tersebut yaitu syarat fisik syarat kimiawi dan syarat microbiologi syarat fisiknya adalah air harus bersih dan tidak keruh kemudian tidak berwarna apapun kemudian tidak berasa apapun kemudian tidak berbau apapun suhu antara 10 sampai 25 derajat celcius ini dikategorikan sejuk kemudian tidak meninggalkan endapan atau kotoran kemudian kita lanjut ke syarat kimiawi yaitu tidak mengandung bahan kimiawi yang beracun kemudian tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan kemudian cukup iodium dan pH air antara 6,5 sampai 9,2 yaitu pH netral syarat mikrobiologi adalah tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti desantri tipus kolera dan bakteri patogen yang menyebabkan penyakit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati